Intro Hai, kelas 8, apa kabar? Baik, hari ini kita akan ketemu kembali di dalam materi pembelajaran kita tentang teknik memainkan alat musik Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita siswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana teknik memainkan alat musik Oke, anak kami sekalian kita buka dengan doa Bapak Putra dan Rok Kudus, Amin Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kembali kepadamu karena engkau tetap setia bersama kami hingga pada saat ini kami mohon ya Tuhan semoga engkau tetap melindungi anak tidik kami dimanapun mereka berada sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik sesuai dengan kami inilah doa yang kami sampaikan kepada ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami Amin Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin Halo anak kami kelas 8 Selamat jumpa kembali dalam pertemuan kita ini Anak kami sekalian, instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya Berdasarkan bentuknya, alat musik daerah memiliki bentuk-bentuk seperti yang akan ditampilkan nanti yang pertama adalah bentuk tabung atau alat musik yang menggunakan bahan dasar bambu Namun setelah berkembang, ada juga memiliki bahan kayu dan juga dari bahan logam Instrumen yang termasuk ke dalam bentuk tabung misalnya adalah anklung, kentongan, seruling dan cara menggunakan alat ini yaitu dengan cara dipukul kemudian bisa jadi dengan cara menggoyang atau juga ditiup nah lihat gambar yang ada ini adalah gambar alat musik angklung jadi kalau kita mau menampilkan satu lagu kita hanya goyang saja misalnya angin memiriku pasang sol sol jadi nada sol 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 jadi sol sol do mi sol mi sol la mi jadi nada-nada ini yang akan kita goyang melalui angklung tersebut sehingga bisa menampilkan sebuah lagu ya contoh la 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 Jadi hanya menggoyang bambu sebagai alat musik tadi Maka dia akan menghasilkan nada yang menyatu, membentuk satu lagu Serulin pun demikian, alat musik ini ditio Sedangkan kentongan, bentuknya seperti gambar yang terakhir Lalu yang berikut adalah bentuk alat musik tradisional yang kedua adalah berbentuk bilah Bentuk alat musik ini tidak berongga dan kekuatan bunyi yang dihasilkan masih didukung oleh perangkat lain Yakni wadah gemas sebagai ruang resonator Permukaan bilah ini dapat berupa bidang datar atau cembung Atau berupa irisan bentuk tabung Ini gambar sesuai dengan bentuk alat musik tersebut Yang pertama adalah alat musik bilah Yang kedua adalah gambang Yang ketiga adalah kolintang Kemudian sarong dan gender Kemudian yang ketiga adalah alat musik pencon Istilah pencon berasal dari kata pencu dari bahasa Jawa Yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar Atau yang dianggap datar Pencu tersebut ada yang di atas, samping, dan terbuat dari lukam Alat musik ini ditatas dan demikian Dengan sistem menada dan penyusunannya yang berbeda-beda pada tiap daerah Misalnya Yang pertama adalah bonang Itu untuk daerah Jawa atau Sunda Yang kedua adalah terompong Itu untuk daerah badi Dan yang ketiga namanya adalah keromong Ini untuk daerah betawi atau Jawa Kemudian yang keempat adalah telepong untuk daerah minang Dan yang kelima namanya toto buang untuk daerah Ambon Yang keenam Kangka Alung itu untuk daerah Banca Dalam berikut bagaimana cara memainkan alat musik pencon tersebut Yaitu dengan cara dipukul Kita lihat kentongan Kentongan alat pemukulnya terbuat dari batang bambu atau kayu jati yang dipahas Nah apa penggunaan kentongan tersebut Dia itu bisa dianggap sebagai sinyal Sebagai satu sarana Untuk komunikasi jarak jauh Misalnya dengan menggunakan santimorse Lalu juga bisa digunakan sebagai tanda azan maghrib Atau juga bisa dijadikan sebagai tanda untuk memberitahukan adanya bahaya Ada kebakaran Dan lain-lain sebagainya Nah kentongan ini sudah dikenal sejak awal masyai Fungsinya yang lain yaitu sebagai suatu alat untuk menguji kejujuran calon pemimpin daerah Nah zaman sekarang penggunaan kentongan sudah lebih bervariasi cara memainkannya Anak kami sekalian Talempong ataupun bentuk pencon itu dari bangsa Jawa Ini merupakan alat musik pukul Tradisional khas suku Minangkado Talempong dapat terbuat dari kuningan Namun ada juga yang terbuat dari kayu dan badu Nah coba melihat itu nak Ini daerah-daerah menonjol pada kuningan ini Merupakan tempat dipukulnya alat musik tersebut Sehingga nanti akan ditampilkan nada Diameter bundaran tersebut ada berkisar 5 cm Itulah yang merupakan daerah dipukul Maka bunyi aslinya atau bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu Yang dipukulkan pada permukaannya Ya jadi kayu ditambah kuningan tadi Itulah merupakan sarana musik tradisional Khusus untuk daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi Apakah daerah Minangkabau, Betawi, dan lain-lain sebagainya Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian Pertunjukan atau penyambutan Seperti tari piring, tari gelombang Atau talempong juga digunakan untuk menyambut tamu istimewa Untuk memainkan talempong Butuh kejelian Nah ini harus kita perhatikan anak Ini dimulai dari tangga nada do Dan akan berakhir dengan nada si Talempong biasanya dibawakan dengan iringan akordion Atau musik pengiring Instrumen musik Ya seiring dengan organ Ya seiram organ yang didorong dan ditarik dengan kedua tangan pemainnya Untuk kamu Karena kita sudah belajar tentang teknik memainkan alat musik tradisional tersebut Maka sebagai tugasmu yang pertama adalah Jelaskanlah bagaimana teknik memainkan alat musik tradisional Yang berbentuk tabung Berbentuk pilah Dan berbentuk pencong Yang kedua Gambarlah alat musik tradisional tersebut ke dalam buku catatan Yang ketiga Tuliskanlah kegunaan alat musik tentongan yang kamu ketahui Nah anak-anak kami sekalian Sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini Silahkan nak Belajari Catat kebukumu Gambar yang perlu digambar Kemudian tugas nanti sudah Anda kirimkan ke WA Ibu Paling lambat jam 20 Oke sekian dan terima kasih Kita tutup dengan doa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Kemuliaan para Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat siang Amin 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 selamat menikmati